Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di Learning English with me Sofie This material for class 9 It's about simple past tense Simple past tense, this tense is used to talk about complete exchange in the past Jadi simple past tense itu adalah bagian-bagian dari tesis Yaitu untuk mengucapkan atau berbicara mengenai yang sudah terjadi Nah, terbagi menjadi dua, ada verbal dan ada nominal Untuk verbal yang menggunakan kata kerja, sedangkan untuk nominal yang menggunakan kata sifat Oke, here are the structure or formulation about simple past tense Ada bentuk positif dan negatif dan introgatif Nah, terbagi menjadi dua, ada verbal dan nominal Untuk verbal, kalimat positifnya, rupusnya adalah subject plus verb 2 Contoh kalimatnya adalah, she bought a new book yesterday Dia sudah membawa buku baru kemarin Kemudian nominalnya adalah subject plus words atau word plus nominal Contohnya adalah, the case plus hard to slow Itu contoh untuk kalimat nominal positif Kemudian untuk negatif, untuk kalimat negatif verbal Rupusnya adalah subject plus did plus not plus verb 1 Contohnya adalah, she didn't buy a new book yesterday Itu untuk kalimat verbal Sedangkan untuk kalimat negatif nominal adalah, subject plus words atau word plus not plus verb 1 Contoh kalimatnya adalah, the case was not hard to slow Nah, itu adalah untuk kalimat negatif nominal Nah, untuk kalimat introgatif, kalimat verbalnya adalah, did, did, disimpan di depan kalimat Did, kemudian subject, kemudian verb 1 Nah, contoh kalimatnya adalah, did she buy a new book yesterday Untuk kalimat nominalnya adalah, was atau word, kemudian plus subject, kemudian verb 1 Contohnya adalah, was the case hard to slow Nah, itu untuk structure atau formulation simple past tense Oke, here are the time expression, yaitu waktu, serangan waktu yang bisa digunakan di dalam simple past tense Yaitu ada yesterday, yang artinya kemarin Kemudian ada last night, yang artinya semalam Last week, yaitu minggu lalu Atau last month, tahun lalu Kemudian last year, yaitu waktu yang tahun lalu Last month, yaitu bulan lalu Last year, yaitu tahun lalu Kemudian adalah, ada lagi last time, yaitu waktu yang lalu Kemudian, kita bisa menggunakan this morning, yaitu pagi ini Atau, one hour, one day, one week, one month, atau year ago Nah, itu kita bisa gunakan waktu atau keterangan waktu di dalam simple past tense Nah, bisa juga ada in January, in 1997, atau on Saturday Nah, seperti itu Itu untuk keterangan waktu Here are the examples about simple past tense The first is, he ignored my call last week Dia mengacuhkan telepon saya minggu lalu Kemudian, ada juga I meet my client this morning Saya bertemu klien tadi pagi Kemudian, number third My sister was born in 1997 Saudara perempuan saya lahir pada tahun 1999 Kemudian, number third The water heater stopped working on Saturday Pemanas air itu berhenti bekerja pada hari Sabtu And the last is, I rolled down the window and took a breath when I was stuck in the heavy traffic jam Nah, itu artinya adalah saya menurunkan jendela dan menarik nafas ketika saya terjebak di kemacetan berat saat itu Nah, itu adalah contoh dari simple past tense Nah, semoga kalian bisa mengerti dan memahami mengenai materi simple past tense Thank you and see you in the next video Kunjungi sosial media lainnya Seperti website kami di pkbmalfatah.com Facebook pkbmalfatahmanajaya Instagram pkbmalfatah.com Dan terima kasih telah klik video ini Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini Enjoy the video pkbmalfatah